Intro Jadi, waktu itu aku belum 17 sih Tapi kemudian karena mewakili PKB NTT akhirnya ya sudah gitu Ikut, masuklah Dan terpilih jadi UTRAP-nya PKBI saat itu 2005 Sila Selamat sore teman-teman Sembang semua Salam kenal dari saya, Dayat Dari PKBI NDB, domisi Lidi Lombok Asli Pulau Sumbawa Jadi memang berbeda pulau kelahiran dengan tempat tinggal yang sekarang Background pendidikan saya pendidikan kimia Apa hubungannya dengan PKBI setidaknya sama-sama huruf K dan I Kini ya PKBI ya, sama-sama punya huruf K dan I Kemudian saya bergabung di PKBI sebagai relawan itu dimulai tahun 2009 Jadi relawan IT Center Karena pada saat itu sebelumnya saya sudah gabung dengan ini Relawannya PMI Jadi antara PMI dengan PKBI punya kolaborasi untuk isu kesehatan remaja Nah pada saat itu diperkenalkan oleh orang PKBI bahwa mereka punya unit namanya Youth Center Dengan penguatan dalam di counseling Karena tertarik dengan ilmu counseling sih sebenarnya jadi gabung Waktu itu sering main ke PKBI dua atau tiga kali setahun Untuk dapat semacam training, diskusi dengan direkturnya waktu itu Pak Adi Yang sekarang menjadi pengurusnya Tante Z Kemudian dari 2009 mulai menjadi aku lulus kuliah 2012 Setelah itu selama setahun bekerja di mencari kerja di banyak tempat Kemudian sempat apply di PMI, di KPA NCV dan beberapa tempat yang lain Termasuk sempat ingin mengamalkan ilmu yang ditimba selama kuliah ke sekolah Cuman ditolak waktu itu Ya pada akhirnya di titik-titik nyaris putus asa Menganggur lebih kurang lebih dari setahun Ya pada saat itu di PKBI memang ada butuh gitu Cuman mikir aja sih Masa sih udah dari dulu jadi relawan masuk lagi Masuk gak ya, masuk gak ya Yaudah masuk aja dulu Nah pada saat di PKBI mulai masuk jadi staff Itu dimulai dari staff part time Tahun 2014 bulan Februari Kemudian mulai terlibat di program Atau proyek itu di PKBI mulai Juli 2014 Sampai dengan 2016 Itu proses belajar yang lumayan Buat saya sih ditutup belajar cepat Karena pada saat itu kita proyek yang langsung berhubungan dengan langsung ke downloadnya Sementara sebelumnya tidak pernah ngelola proyek Kemudian proyek berakhir di 2016 Sempat ingin hijrah ke lembaga lain Karena ingin belajar yang lain Cuman pada saat itu PKB NTB lagi Buduh Direktur Sekundi Bicara Ya pada saat itu sebab lain Gaksa dapat tahun 2016 bulan November Nah semenjak saat itu menjadi Direktur Ekototif Daerah di NTB Dan sampai sekarang Itu dari saya Terima kasih Bang Oke Jadi cukup panjang juga ya Udah kemana-mana gak taunya balik lagi Kepelimbahan juga Oke kita lanjut ke Z Silah Z Terima kasih Terima kasih teman-teman Sembang Apa nih artinya Sembang Kalau disini Nyambang itu berarti Silaturahmi ya Yoi Tepat sekali Terima kasih Kak Rony Karena sudah diberikan ruang yang keren sekali Kayaknya kita bisa diskusi Dan tadi saya mendengar Cerita dari teman-teman Ada Kak Modi sama Dayat gitu Ternyata teman-teman ini jeblosan Dari PKBI Jadi dari akarnya emang di PKBI gitu ya Saya jadi merasa sangat junior loh Kamu berbeda kan? Berbeda saya Kalau teman-teman dulu ternyata pernah jadi relawan remaja Di forum, di youth center Kalau saya memang Masuk di PKBI Paling Brojolnya paling baru ya Jadi saya layarnya paling baru kayaknya Karena di tahun 2013 baru masuk Tapi sebelumnya kenalin dulu ya teman-teman Saya Zahra Jadi bisa dipanggil Zahra Atau Zee Kalau mau lebih Apa ya Akrab biasanya panggil Zee gitu Kebetulan Saya asli Jawa Aslinya dari kota Ukir Kalau misalnya teman-teman tahu Kota Ukir itu di Jepara Jepara itu daerah Jawa Tengah Yang masih ada di dalam peta Cuma agak pinggir gitu ya Masih di dalam peta Tapi agak pinggir Jadi memang Tapi kalau teman-teman ke sana Bisa dapat Atau bisa melihat berbagai macam Furniture, mebel Itu di Jepara pusatnya gitu Nah kemudian di tahun 2013 Saya di PKBI Jawa Timur Jadi mau nggak mau pindah Sebenarnya dari Sebenarnya sih dulu sebelum ke Surabaya Ke Jawa Timur di Semarang Karena memang kuliahnya dulu di Semarang Dan kebetulan ngambil jurusannya perawat Jadi perawat Kemudian pindah ke Surabaya Di Surabaya Waktu itu pindah ke PKBI Di tahun 2013 Nah awalnya juga Saya meskipun nggak masuk ke Memang nggak masuknya melalui jalur remaja ya Kalau di PKBI Tapi waktu 2013 masuk ke PKBI Waktu itu sih ada lowongan Untuk proyek officer Jaman program-program HIP Oke jadi itu saya apply ke sini Terus kemudian Tahun 2016 Kebetulan ada lowongan Direktur eksekutif Kemudian ikut coba-coba apply juga Ternyata Jadi Direktur PKBI daerah Jawa Timur Sampai dengan sekarang Jadi mungkin perkenalannya segitu aja Nanti yang lain-lain kita bisa diskusi lebih banyak Terima kasih Oke sebelumnya saya mau kasih info nih Ada Bang Salim Ada Ray 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 Siapa ya Ray itu kan yang Direkturnya yang di Sumut gitu ya Oke selamat datang Rady juga sudah semangin kita Di Fanpage Terima kasih Terus Bang Salim bilang Para pendekar beraksi Pendek dan kekar Makasih ya Oke Jadi Dari Cerita teman-teman semua tadi Yang pertama menarik adalah Sebenarnya Tidak direncanakan Ya gak ya gak Gak memang Memang betul-betul gak ngerencana Malah ada yang sudah Menjauhkan diri Balik Gitu Modi juga udah sampai Ke Expand ke provinsi lain Junggu-jung balik juga Hanya yang agak berbeda Jalan-jalan hidupnya Si Yang memang proses Rekrutnya betul-betul formal Kemudian Janjang karirnya juga Betul-betul formal Dan kemudian juga Lembaga yang dipimpin sekarang Memang sudah sangat formal Jelas berbeda dengan Kami yang dikepriam Masih informal semua Yang surat penyuratnya juga Enggak tahu Apakah resmi atau tidak Kita masih Masih Menyimpang Menuju formal ya Menuju formal Menuju formal Tapi kalau virtual ini Semua berlaku formal Formalitas Tapi hanya formalitas Oke Jadi cukup menarik Yang kita bicarakan Sudah terkait juga Dengan tema Topik yang kita Mau angkat hari ini Jadi kemudian teman-teman Pasti ada Moment sebenarnya Yang membuat Akhirnya teman-teman Kayak tadi Misalnya Dayat Malah jelas-jelas Menceritakan Ada moment Dimana Dayat bilang Ya enggak Ya enggak Ya enggak Ya enggak Ya enggak Ya enggak Nah nanti kita akan Coba Dali lagi Berapa banyak Enggaknya Berapa banyak Iya Kenapa kemudian Iya yang dipilih Apa sebenarnya Yang membuat Iya yang dipilih Atau ada Unsur-unsur Tersendiri Yang membuat Dan kemudian juga Modi juga Tadi kan menarik Sebenarnya Sudah kemana-mana Tapi kemudian Ujung-ujungnya Kembali ke kitohnya Nah apalagi Kalau si tadi Ngapain Bunuh diri Bunuh diri Status Kejarnya Ditekali Itu rutin Pula jenjang karirnya Jadi aduh dulu Berusin program Berjenjang Betul-betul Dijalani Enggak bosan Apa Oke Ya saya ngomongin orang Padahal saya juga Kayak gitu Ini malah Belah-belahin Ngurusin Tempat orang Teman-teman Semua ya Kampung Halaman sendiri Kampung orang Diurusin Tapi itu Terkait dengan Pilihan Oke Ini menarik Kita akan Masuk ke Segment yang Lebih serius Lagi Yaitu Soal Bagaimana Kemudian Teman-teman Bentar dibuangkan Sebenarnya Mungkin tadi Kita akan Mulai dengan Dayat Karena tadi Dayat yang Jelas Ngomongin Soal Ya gak Ya gak Itu kapan Momennya Apakah Masih Dalam proses Menyelesaikan Sekolahmu Atau Sudah selesai Kemudian Apakah Kemudian Itu momennya Tadi Sempat ngomong Hukus Apakah Memang itu Momennya Memang sudah Hukus betul Atau Sebenarnya Enggak juga Atau Dimana Kapan itu Sebenarnya Makasih Bang Kalau Tanya Yang gak Iya Yang gak Iya Itu Komen Setelah Lulus Kuliah Karena Sebelum Kuliah Surian Suaramu Masih Agak Terlalu Lembut Gak Jelas Ya Iya Itu kan Kamu Yang bilang Gak Jelas Aku bilang Lembut Oke Sorry Silian Tadi aku bilang Apa Jadi memang Momen meragu Untuk Memilih Bisa Sebagai Jalan Itu Setelah Pas Lulus Kuliah Karena memang Ketika pada Saat Mau kuliah dulu Sempat Punya cita-cita Punya mimpi Saya Sangat Menyukai Dunia Pendidikan Sangat Menyukai Belajar Dan Mengajar Pada saat Itu Kemudian Setelah Lulus Ya Ditawarkan Mau tidak Bergabung Di PKBI Untuk Urus Incentre Dan lain Sebagainya Itu Prosesnya Ya Lumayan Bikin Sempat Cukup Apa ya Stres juga Karena Belajarnya Di PKBI Kalau bicara Bagaimana Ilmu Untuk Menghadapi Hidup Secara Realistis Gimana Melihat Dunia Nyata Belajarnya Di PKBI Bukan Di kampus Tapi ya Bagaimana Kita punya Background Pendidikan Yang juga Harus Perluangkan Cuman Akhirnya Melihat Bahwa Oke Saya Kayaknya Pilih PKBI Dulu Jadi Masih Ada Dulu Pilih PKBI Dulu Saat Ini Karena Mungkin Proses Belajar Saya Belum Selesai Jadi Niatnya Gabung Sebagai Staff Di awal Itu Memang Niatnya Belajar Yang Belum Selesai Karena Banyak Hal Yang Perlu Saya Kembangkan Di Diri Sudah Memilih PKBI Kemudian Keraguan Untuk Melanjutkan Itu Muncul Di Tahun 2018 Setelah Projek Selesai Merasa Sudah Belajar Terkait Dengan Management Dan lain Sebagainya Kayaknya Saya Butuh Sesuatu Yang Berbeda Yang Masa Urusan PKBI Mulu Sempat Apply Apply Di Beberapa Tempat Bahkan Sampai Mendapatkan Invitasi Untuk Wawancara Dan Seleksi Tahap Lanjut Cuman Akhirnya Kembali Lagi Pilihan Di PKBI Padahal Kalau Bicara Keuntungan Finansial PKBI Kan Lembaga Lokal Sedangkan Yang Bukan Lembaga Lokal Pada Saat Itu Cuman Berfikir Saja Saya Belajar Banyak Di PKBI Masa Ilmu Yang Sudah Didapatkan Dari PKBI Itu Malah Diaplikasikan Buat Lembaga Lain Jadi Merasa Ada Hutang Yang Harus Dibayar Tapi Sebenarnya Bukan Hutang Merasa Perlu Mendarmakan Ilmu Itu Di PKBI Karena Pada Saat Itu Menurut Saya PKBI Butuh Melanjutkan Generasinya Sebagai Generasi Muda Yang Bertanggung Saya Memilih PKBI Lagi Dulu Saat Ini Jadi Memang Pilihan Itu Muncul Yang Kalau Tadi Yang Pertama Itu Karena Ingin Belajar Yang Kedua Memang Ingin Mengamalkan Ilmu-ilmu Yang Sudah Dipelajari Yang Diajarkan Oleh PKBI Untuk Keberlangsungan PKBI Itu Dia Jadi Saya Dari Tadi Nunggu-nunggu Nyari-nyari Sela-sela Yang Terkait Dengan Boba Kalau Di Boba Itu Kuncinya Dimix Memix Mixkan varian Dan Bahan dasar Jadi Kalau Tadi Di Kehidupan Dayan Itu Bahan dasarnya Realistis Variannya Ya Dharma Bakti Belajar Kemudian Ada sesuatu Yang Masih Menjanggal Menarik Jadi Ada Mix Di Dalam Hidupan Yang Kamu Ambil Yang Menjadi Dasar Kamu Pilih Pilih PKBI Kalau Nggak PKBI Nggak Bisa Dimix Jadi Jadi Varian Rasanya Biar Lebih Mantap Kayak Boba Iya Boba Disembang Itu Adonya Pilatropis Nonton 2 1 ts 2 2 2 3 2 3 1 2 2 Terima kasih.